Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain Truck Simulator USA Evolution Oke, dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan ya episode yang keempat Nanti insya Allah kita akan membuat 10 episode untuk game ini Pokoknya untuk kalian jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, dalam kesempatan episode kali ini kita akan bermain dengan misi ini ya Mengambil trailer yang paling mahal Disini ada trailer yang bayarannya 14.758 Jadi lumayan besar Dan ini kita langsung aja kita ambil untuk trailer ya Di depan sana ya untuk mengambilnya Harus hati-hati Aduh, kepencet radio dong Oke, kita atur dulu ya sekalian Biar tidak Percuma kita memencet radio tadi Oke, kita sambungkan ya yang ada di trailer depan itu Terlihat disana ada truk yang memuat kayu ya itu kayaknya Kita muatan ini ya Minyak kayaknya ini Ovilake, oke Grafitinya keren ya disini Kita tulisannya Ovilake Juga untuk grafitinya ini banyak banget disini Pokoknya full variasi gitu ya Dan kita mundur disini Kita sambungkan dengan trailernya ya Oke, hati-hati Jangan sampai nabrak Karena truk kita ini sudah berkurang untuk Durabitilite-nya Atau nyawanya truk ini sudah berkurang ya Jadi harus hati-hati Ini kita keluar Ambil kanan saja ya Dan disana ada container Everblue Asyiknya kan Evergreen ya Kalau nggak salah Dan ini kita keluar dari tempat ini ya Kita keluar Hati-hati jangan sampai nabrak Karena ini tempatnya lumayan kecil Jadi kita harus berhati-hati Dan ngomong-ngomong ini tempatnya bersalju ya teman-teman Jadi mantap Untuk warnanya ini putih-putih gitu Oke, hati-hati Jangan sampai nabrak lagi Ini karena tikungannya sangat kecil ya Untuk limitnya juga 30 km per jam Waduh Jadi kita harus ekstra Jangan pelan-pelan gitu ya Dan disini ada indikator Oli ya Ini apa ya Apa bensin ya Bensinnya kan ini sudah ngepress gitu ya Ya nanti kita akan isi ya Di pertengahan jalan Oke disini ada Partigaan Hati-hati Jangan sampai nabrak Disini trafficnya lumayan barbar ya disini Karena untuk belaknya ini Kayak kurang semut gitu ya Oke Lati Di belakang kita ada truck Oke mantap Oh bus ternyata Bus sekolah ya ternyata Dan ini akan belok ke kanan Tapi kita tidak akan Mengisi ban bakar Yang ada di depannya Jadi nanti kita akan Mengisinya di Ban bakar yang Ada di pertengahan jalan Semoga saja Sampai ya Untuk Ban bakar kita Oke jangan-jangan nabrak disini Oke mantap ya Untuk belakannya lumayan disini Dan kita lanjut lagi Ke petulangan kita Dan semoga saja nanti Di episode 8 Nanti kita sudah Bisa membeli Truk baru ya mungkin Karena itu adalah Suatu harapan kita Dan nanti Untuk tamatnya Insya Allah episode 10 ya Nanti Setelah episode 10 Kita akan Bermain game lain Mungkin Game WTSD Ya pokoknya Kalian tunggu saja Untuk gamenya Atau videonya ini Jadi biar Kita tidak hanya Bermain game Bus simulator saja Atau nanti kita Main game Bus simulator Ultimate Dari ZOOP Ya pokoknya kita Coba saja Nanti Ini kita 100% No mode Atau cheat Gitu ya Jadi 100% Kita menikmati Bagaimana Simuasi Mengemudi ini Terjadi Jadi Kita nikmati Set natural Mungkin Oke dan disini Untuk jalannya Saya suka banget Karena Ya bersalju Gitu ya Mantap Juga awannya Ini Ya keren Untuk awannya Kalau sore hari Dan pagi hari Itu keren Tapi kalau malam hari Itu Kayak kurang Gitu ya Dan disini Jam 26 Jam 2 pun Eh Oh itu waktu Kan jam Ya itu Disini Gak ada jam Ya saya Kalau ada jam Bakalan keren Disini Oh disini Sudah Malam hari Dan Ngomong-ngomong Ini Untuk grafiknya Sudah Rata kanan Ya Atau Ya Ya bisa dibilang Gitu Karena Untuk Settingannya Juga Gak terlalu banyak Hanya ada Resolusi Itu Tapi ini Kurang gelap Ya untuk Malamnya Malah Lebih gelapan Di game Busit Ya malam Tapi Gak apa-apa Kita nikmati Saja Gameplaynya Karena Ini Gameplaynya Juga Lumayan Banyak Untuk Fiturnya Seperti Ada Bus Control Sama APS Kameranya Ini Ada Delapan Walaupun Ada Bugnya Juga Disini Ada Sepian Virtual Dari Layar Jadi Jadi Memudahkan Kita Memudahkan Dalam Memudahkan Ini Dan yang Saya bingung Itu alat Komunikasinya Yang di Kirinya Lampu Hazard Itu Atau Tombol Hazard Itu kan Ada semacam Alat Ht Atau Komunikasi Itu Itu Saya bingungkan Adalah Untuk Apa Itu Kalau Di Multiplay Itu Sangat Berguna Karena Sebagai Tempat Chat Seperti Di Game Bus Itu Kalau Di Bus Di Pojok Kiri Atas Kalau Tempat Chat Dan Ini Kita Kecepatan 60 Kilometer Perjam 64 Kilometer Perjam Ini Enak Karena Kita Tidak Perlu Menekan Tombol Gas Lagi Truk Sudah Bisa Konstan Kecepatannya Semoga Nanti Busy Ada Fitur Ini Yang Fitur Itu Yang Ada Hijau Dan Samping Itu Bakalan Mantep Oke Setelah Ini Kita Akan Menjumpai Semacam Gerbang Itu Ya Itu Di Depan Sana Kita Pelankan Supaya Tidak Ditilang Karena Disana Disana Ada Polisi Ya Ada Polisi Disini Oke Disini Ada Gerbang Mantap Ya Oke Mantap Oh Disini Ternyata Ada Loading Map Ya Tapi Untuk Map Ini Lumayan Luas Jadi Berasa Enggak Ada Loading Map Ya Gitu Ini Inovasi Yang Kreatif Gitu Ya Jadi Map Di Perlebar Dan Untuk Loading Map Di Sedikit Kan Jadi Mantap Gitu Mungkin Ini Bisa Ditiru Di Game Busid Ya Walaupun Ukurannya Ini Setengah Giga Atau 500 MB Namun Untuk Fiturnya Ini Cukup Unik Ya Kita Cari Tempat Pengisian Ban Bakar Yang Ada Disini Semoga Ada Dan Disini Ngomong Ngomong Untuk Menyelip Trafik Itu Sulit Sulit Gampang Ya Karena Ketika Kita Nyelip Pasti Bakalan Ada Trafik Yang Muncul Dari Depan Tiba Tiba Gitu Jadi Ngeselin Banget Kemarin Saja Di Off Camp Saya Itu Kecepatan 100 Tiba Tiba Ada Trafik Kita Langsung Banting Siptir Ke Kiri Supaya Bisa Enggak Nabrek Itu Apalagi Untuk Posisi Spion Ini Agak Susah Dan Di Depan Itu Ada Semacam Tempat Penimbangan Kita Harus Berhenti Disana Supaya Tidak Kena Tiket Oke Di Depan Pokoknya Kalau Kalau Gak Salah Di WTSD Itu Ada Tempat Ini Tempat Penimbangan Oke Hati Hati Ini Tempat Apa Ini Ya Pokoknya Itu Di Depan Kita Ada Tempat Penimbangan Dan Kita Akan Menepi Kita Nyalakan Lampu Reading Atau Sand Kita Belok Dan Kebetulan Kehujan Hujan Salju Saljunya Agak Mengganggu Oke Hati Hati Jangan Sampai Nabrek Oke Mantap Oke Please Wait Checking Wait Ini Mengecek Beratnya Ini Timbangan Biasanya Truk-truk Yang ada Di Indonesia Juga Melalui Timbangan Ini Untuk Mengetahui Jumlah Berat Yang ada Di Truk Gitu Aduh Kita Salah Dung Salah Oke Kita Mundur Lagi Aduh Gerbong Ini Trafi Kok Gitu Trailernya Aduh Nabrek Aduh Aduh Kita Nabrek Itunya Dung Nabrek Itu Setopannya Tapi Gak Gak Falah Setopannya Bisa Hilang Sendiri Kita Lanjutkan Lagi Bensin Kita Semakin Merah Disini Jadi Alhamdulillah Di depan Itu Kayaknya Ada Yang Hijau Hijau Sama Biru Itu Pokoknya Kita Berhenti Disana Saja Kita Konstankan Aduh Tuh Ini Kenapa Ini Tiba Tiba Depasternya Itu Enggak Enak Gitu Kita Cepatkan Supaya Ada Cepat Sampai Disini Oke Kita Ambil Lampu Hazard Supaya Yang Di belakang Itu Berhati Hati Dan Di Kanan Kita Ada Semacam Kereta Gitu Aduh Kepanjet Radio Oke Jangan Sampai Nabrak Dan Disitu Ada Semacam Logo Garpo Garpo Atau Apa Itu Temat Makan Driver Nah Disini Kita Sudah Bisa Mengisi Ban Bakar Kita Oke Please Wait Oke Mantap Ya Dan Kita Akan Berhistirah Juga Disini Sekaligus Untuk Mengakhiri Pada Video Perjumpaan Kali Ini Dan Bila Teman Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Dan Nyalakan Lucing Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Samaikan Dalam Episode Kari Ini Bila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Fahb Salam Simulator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yo Zidak Tidak cuz Oh . Terima kasih.